Industri manufaktur dan otomatif Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan diarahkan untuk menjadi yang terdepan di wilayah Asia Tenggara. Industri manufaktur dan otomatif Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup besar. Namun di sisi lain kenaikan harga BBM, naiknya harga nilai tukar rupiah serta penyesuaian upah minimum regional menjadi tantangan tersedih bagi pengusaha dan para pelaku industri manufaktur dan otomatif. Akibatnya agar dapat terus menghasilkan produk berkualitas, menghasilkan keuntungan sekaligus memenangkan persaingan di industri ini, dibutuhkan upaya alternatif dalam pemanfaatan teknologi berkualitas dengan harga terjangkau. Produk peralatan mesin manufaktur dan otomatif yang berasal dari Taiwan saat ini dianggap dapat menjawab tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh pelaku industri manufaktur dan otomatif Indonesia. Pengusaha kenapa memilih mesin Taiwan? Karena mereka berpikir investasi itu harus cepat break even point. Nah jadi solusi terbaik itu adalah pilih mesin Taiwan yang harganya pantas, kualitasnya mantap. Nah itu dia, jadi kita dari pengalaman kita mesinnya juga umurnya panjang, kualitasnya bagus, udah itu spare partnya tersedia, after servicenya bagus. Pemerintah Republik Indonesia sendiri melalui Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan aktif mempromosikan industri otomotifnya dan berharap dapat menjadi perakitan mesin otomotif terbesar di Asia Tenggara. Subhan Surya dan Emno Rahman, TVRI Jakarta.